Intro Halo pecinta, Cinta Astronomi, kembali lagi di channel Astronomi kesayangan kita Mr. & Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait apakah ada suara di luar angkasa yang hampa, dan bagaimana cara Astronom Naza merekam dan mendapatkan suara di luar angkasa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mensubscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan berita terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Di luar angkasa, kita tidak bisa mendengar suara atau bunyi karena di sana tidak ada medium yang bisa merambatkan gelombang suara. Setiap suara yang kita dengar sebetulnya gelombang suara yang kita terima itu hanyalah getaran di udara atau bisa juga medium lain. Getaran akan sampai ke telinga kita karena ada medium yang merambatkannya. Medium ini bisa berupa udara, air, atau benar-benar padat lainnya. Jadi, tanpa adanya medium, gelombang suara tidak akan bisa berjalan sampai ke telinga kita. Itulah alasan kenapa kita tidak dapat mendengar suara di ruang hampa karena kurangnya medium yang bisa merambatkan gelombang suara ini. Dan perlu kita ketahui, di ruang angkasa tidak ada udara seperti di bumi yang bisa merambatkan gelombang suara di telinga kita. Pertanyaannya, di ruang angkasa banyak terdapat gas-gas. Apakah gas-gas ini tidak bisa dijadikan medium untuk penghantar suara? Ya, memang benar bahwa di angkasa di sana ada banyak sekali gas dan debu antar bintang. Tapi, tidak di setiap tempat gas tersebut ada. Semesta ini sangatlah luas. Lagipula, gas tersebut bentuknya tidak padat. Jadi, akan ada banyak celah di antara partikel-partikelnya yang mengakibatkan getaran tidak dapat bergerak dengan baik dan efisien. Bagaimanapun juga, gelombang suara tidak dapat merambat di ruang angkasa. Baru-baru ini banyak berita terkait Naja merekam suara di luar angkasa. Lalu, bagaimana Naja bisa mendapatkan suara-suara di luar angkasa? Sebetulnya, mereka tidak benar-benar mendengar suara tersebut. Karena gelombang suara tidak dapat merambat di ruang hapa. Maka, mereka hanya perlu mencari gelombang lain yang bisa merambat di sana meski tanpa adanya medium sekalipun. Ternyata, gelombang seperti itu banyak berkeliaran di sana. Apa saja contohnya? Misalnya, gelombang gravitasi, gelombang radio, gelombang elektromagnetik, gelombang plasma, dan lainnya. Jadi, di antariksa kita tidak terlalu sunyi-sunyi amat. Masih ada suara lain yang bisa direkam oleh Naja. Gelombang-gelombang seperti itulah yang mereka tangkap, bukan gelombang suara. Untuk menangkap dan mengukurnya, Naja mengirim dua pesawat antariksa, Van Allen, ke luar bumi seperti ini. Dan mereka berduapun melayang-layang mengitari bumi sambil menangkap gelombang elektromagnetik. Pesawat ini dilengkapi dengan instrumen yang disebut electric and magnetic field instruments with an integrated science. Nantinya, dia berfungsi untuk merekam getaran elektromagnetik, lalu merekam perubahan frekuensinya atau jumlah getaran dalam waktu satu detik, kemudian rekaman ini dikirim ke stasiun yang ada di bumi. Mereka yang ada di bumi hanya perlu menerjemahkan kembali data yang diterima. Lalu, mengubah frekuensi tersebut ke dalam merantak pendengaran manusia, agar bisa didengar, dan kita pun bisa mendengar suara-suara dari antariksa di sana. Merekam gelombang yang ada di ruang angkasa seperti gelombang elektromagnetik atau gelombang plasma, lalu menerjemahannya menjadi gelombang suara supaya bisa didengar oleh manusia. Nah, proses ini disebut sonifikasi. Jadi, begitulah cara NASA atau astronom merekam atau menangkap suara yang ada di luar angkasa sehingga bisa didengar oleh telinga manusia. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan menshare video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terabit terkait ilmu astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.